Hai guys, balik lagi sama gue Dahlia. Kali ini gue bakal ngajak kalian haul ke Mangga 2 buat ngedapetin sepatu atau sendal hanya dengan budget 300 ribu. Gue sampai di Mangga 2 itu sekitar jam 3-an. Emang udah agak kesorean, tapi gue udah riset dulu kalau di Mangga 2 itu nggak seribet di tanah abang yang banyak bangunannya dan pintu masuknya. Di Mangga 2 itu jelas banget pintu masuknya cuma satu. Jadi kalau kalian masuk di pintu masuk utamanya itu kalian bakal ngeliat yang jual kayak gini tuh banyak banget pejajaran di deket pintu masuknya itu. Gue pun beli ini di nggak jauh dari pintu masuknya. Tapi modelnya gitu sama semua. Modelnya kayak gini sama sendal-sendal karet gitu deh. Makanya gue lebih tertarik buat beli ini. Dan satu aja gue nggak mau beli tiga meskipun tiga itu katanya 100 ribu. Tapi menurut gue modelnya ya udah biasa aja. Jadi gue B-nya yang model ini satu aja, 35 ribu. Abis nemu flats and dolls yang buat casual, gue pengen cari formal shoes berhubung masih sisa budget banyak. Jadi ya possible lah buat nyari formal shoes. Katanya kan Mangga 2 pusatnya butik. Terus yaudah gue muter-muter dan alhasil gue nemuin satu butik kece yang lagi diskon. Terus pas gue liat-liat, gue cocok sama si Mongstrap shoes ini. Ini tuh harganya, dia diskon 50% dari 275 ribu jadi 137 ribu 500. Menurut gue worth it karena Mongstrap shoes ini bisa kalian pake buat formal shoes ataupun casual shoes. Terus karena di butik itu juga lagi sale, yaudah gue coba liat-liat yang lain lagi. Terus ada lagi yang lucu, si Balet shoes ini harganya dari Rp285 ribu. Diskon 60% jadi Rp114 ribu. Yaudah sekalian aja di satu butik gue beli dua. Nah guys, gue punya outfit nih yang kira-kira bakal cocok dipake buat casual sandal sama formal shoes kayak gini. Mau tau? Yuk kita coba. Jadi menurut kalian gimana? Dengan budget kurang dari Rp300 ribu, udah bisa dapet dua formal shoes sama satu sandal. Worth it gak? Comment di bawah ya!